Hai assalamualaikum kembali lagi di channel aku di channel rumah kami apa kabar kalian semua semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya amin Alhamdulillah kali ini aku masih bisa berbagi kegiatan aku di video ini nah jadi di video ini tuh ini aku lagi belanja mingguan ini tuh sebenarnya aku belanja di weekend di hari minggu dan aku tuh ke pasarnya sekitar jam 9 pagi dan bisa dilihat keadaan pasarnya masih rame ya nah ini langsung aja pas udah sampai pasar aku ke tempat sayur langganan aku dan disini tuh aku lagi yang pertama aku pilihin itu bawang merah sama bawang putih nah katanya kan bawang merah itu lagi mahal dan ternyata emang bener sih disini stok bawang merahnya itu sedikit dan kayak busuk-busuk gitu biasanya tuh disini bagus-bagus bawang merahnya tapi ternyata sekarang tuh udah mah sedikit terus yang busuk-busuk juga dipajangin mungkin karena lagi mahal ya jadi ya aku harus ekstra gitu untuk milihnya daripada aku bawa yang busuk ke rumah dan aku juga belinya nggak banyak-banyak takutnya nanti malah berakar gitu kan di rumah jadi udah mending sedikit aja hanya untuk cukup cukup stok seminggu aja nah disini juga aku beli bawang putih terus aku lagi pilihin wortel kalau wortel kol itu selalu ada di kulkas karena emang setiap minggunya itu aku selalu bikin sayur sob terus aku juga beli tomat karena tomat di rumah juga udah abis ini disini aku belinya 4 lumayan banyak biasanya kan sedikit ya tapi sekarang tuh banyak karena emang sekarang lagi nyoba masak itu pakai tomat juga biasanya kalau tomat itu dipakainya buat nyambel aja tapi sekarang juga aku masak pakai ini tapi yang makan sih suami aku terus aku juga pilihin pokcoy ini tuh disini ini karena suami aku request minta dibikinin bihun goreng cabai hijau gitu nah jadi yaudah aku pilihin aja pokcoynya tadinya tuh mau pakai sawi hijau tapi ternyata sawi hijau nya itu nggak segar jadi yaudah aku pilih pokcoy aja lanjut lagi jadi disini tuh aku lagi pilihin percabean ada cabai hijau besar ada cabai rawit sama cabai setan untuk cabai hijau besarnya nantinya tuh aku mau masak untuk bihun goreng sama tumis ikan asin dan tumis ikan teri medan gitu aku tuh ketagihan sama masakan itu jadi kali ini aku mau bikin lagi jadi nanti tuh aku beli ikan asin sama ikan terinya nah ini dia udah selesai aku tuh belanjanya untuk pilih-pilihinnya ini tuh tinggal ditimbang-timbang aja sama tinggal dihitung-hitung aja belanja mingguan kali ini tuh aku nggak belanja banyak jadi cuma sedikit aja karena ada rencana di hari weekend berikutnya itu aku mau pulang kampung jadi udah cuman sedikit aja mungkin untuk sampai hari Jumat aja nah lanjut lagi setelah beli sayuran aku lanjut beli telor sebenarnya telur tuh masih ada sisa di kulkas tapi karena biar stoknya aman gitu ya jadi udah aku beli aja disini tuh aku beli cuman 10 butir harganya itu Rp18.500 kalau nggak salah dan lanjut lagi ini tuh aku lagi mau beli bawang daun sama seledri karena di tempat yang tadi itu nggak segar gitu ya jadi udah aku nyari lagi dan disini dapat yang segernya setelah dapat daun bawang dan seledri jadi aku lanjut aja sambil jalan pulang aku beli tempe tempe ini tuh disini aku belinya tempe yang ukuran paling besar yang harganya itu Rp10.000 terus disini tuh aku juga beli bihun beli bihunnya itu yang kecil tapi ada dua bungkus gitu harganya tuh Rp5.000 lanjut lagi setelah itu aku tuh mau beli perikanan karena kan tadi aku bilang aku tuh mau bikin tumis ikan asin sama tumis ikan terimedan gitu nah jadi disini tuh aku lagi beli aku beli ikan terimedannya itu cuma satu ounce aja harganya itu Rp12.000 dan aku belinya yang nggak asin ya terus aku juga beli ikan asin selar ini tuh sebenarnya kata ibunya suruh dibeli semuanya aja karena tinggal dikit katanya gitu tapi karena aku makannya kan sendiri cuma aku aja takutnya tuh nggak kemakan jadi yaudah aku beli yang seperlunya aja yang seakan dimakannya sama aku ini tuh aku beli cuma empat aja dan ini tuh beli empat juga untuk dua kali masak nah jadi pas mau ke parkiran aku lihat ada tukang pete dan aku kayak kepikiran kayaknya tumis ikan asin sama tumis ikan terimedan dipakein pete enak gitu jadi yaudah aku beli aja dan ternyata emang lagi murah harganya itu Rp5.000 dapat dua kalau misalkan minggu kemarinnya kalau nggak salah aku tuh beli cuman maksudnya beli satu tapi harganya Rp5.000 kalau kali ini Rp5.000 dapat dua nah videonya aku lanjut di rumah ini tuh singkat cerita aku udah sampai rumah dan mau lanjut aja untuk bongkar belanjaan dan food prep langsung aja yang pertama ini tuh aku beli kos seperempat gitu harganya tuh Rp3.000 terus aku juga beli pete yang tadi ini tuh beli Rp5.000 dapat dua papan terus aku juga beli bawang daun dan seledri aku beli Rp3.000 aja terus untuk percabean ini tuh lengkap ada cabai hijau besar ada cabai rawit setan sama cabai rawit hijau itu tuh Rp15.000 untuk bawang merahnya segini tuh harganya Rp10.000 pas aku beli untuk pokcoynya ini tuh Rp3.000 dan untuk bawang putihnya ini tuh Rp6.000 biasanya tuh disatuin ya kalau bawang merah bawang putih tapi nggak tahu kenapa mungkin karena lagi mahal jadi sama si ibunya itu dipisahin nah untuk tomat itu tuh aku beli harganya Rp5.000 untuk wortel itu Rp9.000 terus aku juga beli ladaku ada empat itu tuh harganya Rp8.000 untuk terasi aku beli Rp3.000 dan aku juga beli merica yang utuh gitu harganya Rp3.000 untuk sounnya aku beli Rp5.000 dua bungkus ini tuh ikan teri yang aku beli satu on itu harganya Rp12.000 nah lanjut lagi terus aku juga beli ikan asin selar ini tuh ada empat dan harganya itu Rp5.000 terus lanjut lagi aku tuh beli tempe ini tuh aku beli tempe yang harganya Rp10.000 ada bawang merah goreng juga aku beli Rp5.000 dan untuk telurnya aku tuh beli Rp18.500 per 10 butir nah ini dia belanjaan mingguan aku kali ini yang totalnya itu Rp128.500 alhamdulillah masih nggak over budget ya nah jadi langsung aja biar kerjaan aku cepet selesai biar di dapurnya juga nggak lama-lama aku tuh setelah bongkar belanjaan lanjut aja untuk food preparation dan ini tuh tadi sebelum ke pasar aku tuh udah nyiap-nyiapin untuk tempat-tempat food prepnya terus untuk tutup-tutupnya juga aku udah siapin jadi biar nanti tuh kalo udah pulang dari pasar aku tuh tinggal food prep aja karena emang kalo misalkan belum disiapin dan aku harus nyari-nyari dulu wadahnya itu tuh malah jadi lama banget untuk food prepnya dan malah jadi kayak keburu capek gitu untuk food prep jadi yaudah aku tuh menyiasatinya dengan kayak sebelum pergi ke pasar aku tuh siapin dulu wadah-wadahnya pokoknya tuh semuanya untuk food prep tuh aku udah siapin untuk pisau atau segala macemnya tuh udah aku siapin di dapur nah pas pulang dari pasar tinggal aku bongkar aja dan tinggal food prep nah kan kalo misalkan kayak gitu aku food prepnya juga cepet dan nggak lama oh iya mungkin itu bisa dijadikan salah satu tips biar kalo misalkan food prep itu nggak lama dan nggak bikin capek bisa jadi untuk alternatif lah ya untuk kalian boleh banget ditiru nah ini tuh untuk si perbawangan sama percabean udah aku bersihin tapi nggak aku record karena emang ya pasti akan kelamaan durasinya kalo misalkan aku record juga jadi ini singkat cerita aja nah ini untuk telur untuk yang stok minggu lalu aku simpen di atas biar nanti tuh yang kepake duluan itu yang stok minggu lalu nah ini dia alhamdulillah udah selesai aku food prepnya tinggal aku tutup aja pake tisu terus aku masukin ke dalam kolokas jadi sambil aku nutup-nutupin si food prep ini pake tisu aku tuh mau ucapin terimakasih banyak untuk kalian yang udah nontonin video aku sampai detik ini semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda dan aku juga mau ucapin terimakasih banyak untuk kalian yang udah selalu support channel aku yang udah subscribe, like, komen, dan bagiin postingan aku di komunitas kalian aku ucapkan terimakasih banyak semoga kebaikan kalian dibalas lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya dan semoga apa yang aku bagikan kali ini ada manfaatnya meskipun sedikit dan aku juga mau ucapkan maaf banget kalo misalkan ada kesalahan dalam tutur kata aku atau perbuatan aku dalam video ini semoga kalian ikhlas untuk memaafkannya amin balik lagi ke videonya dan alhamdulillah ini tuh udah selesai aku tutupin semua food preparationnya tinggal aku simpan ke dalam kulkas aja oh iya jadi ini tuh tadi sebelum aku masukin semuanya ke dalam kulkas aku tuh abis bersihin dulu si kulkasnya karena kebetulan bunga esnya juga udah banyak jadi sekalian aja biar sekalian gitu bersihnya dan ini dia alhamdulillah udah beres semua kerjaan aku hari ini dan sepertinya videonya juga udah mau selesai jadi aku cukupkan dulu sampai disini videoku sampai bertemu di video aku selanjutnya jangan bosan untuk selalu nontonin video aku ya wassalamualaikum bye bye